Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 hari Kamis 5 November 2020. Semua jawaban ini hanya sebagai berdoman saja ya. Ini adalah dua pertanyaan tentang materi hewan dan bunga langkah. Pertanyaan nomor satu, mengapa satwa langkah harus kita lindungi? Lalu bagaimana cara terbaik melindungi satwa tersebut dari kepunahan? Jawabannya, karena hewan langkah jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Dan juga flora dan fauna merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Cara melindunginya dengan cara tidak memburu atau secara tidak langsung ikut mengurangi populasi mereka dengan memakai produk yang dihasilkan dari bagian tubuh fauna ini dan menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Pertanyaan nomor dua, apa saja manfaat keragaman buah langkah khas Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat? Bagaimana upaya kamu untuk melestarikannya? Jelaskan. Jawabannya, buah bisbul untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, melancarkan peredaran darah dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Buah ciplukan, buah dan akarnya sering diambil untuk obat-obatan. Buah tarap sebagai sumber energi karena rasanya sangat manis. Buah burahol memiliki aroma wangi yang dapat dijadikan deodoran dan membuat air seni tidak berbau. Dengan cara membudidayakan berbagai macam tanaman buah langkah di berbagai daerah, sehingga buah tersebut tetap terjaga kelestariannya. Sekian dari video ini, semoga dapat membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!